Band Progressive Metal Dream Theater dipastikan akan menggelar konser di Stadion Manahan Solo. Konser tersebut takkan dilangsungkan pada 10 Agustus 2022 mendatang, sekaligus menjadi pembuka rangkaian Top of the World Tour di Asia. Grupen itu kini tengah ramai diperbincangkan warga net di media sosial. Dream Theater awalnya dibentuk oleh John Petrusi dan Chaom Myung pada September 1985 silam. Tujuan dibentuknya band ini awalnya hanya untuk mengisi waktu luang saja. Saat itu, mereka masih bersekolah di Berkeley College of Music, Boston. Mereka kemudian bertemu dengan Mike Portnoy di sebuah ruang latihan di Berkeley. Mike Portnoy lalu bergabung dalam band tersebut setelah dua hari negosiasi. Tak hanya itu, mereka kemudian mencari dua orang lagi untuk bergabung dalam bandnya. Akhirnya, pemain keyboard diisi oleh Kevin Moore dan vokalis diisi oleh Chris Collins. Namun sayangnya, band progresif metal itu mengalami banyak pergantian personel. Dream Theater sendiri pernah disebut melanggar hak kekayaan intelektual saat memakai nama Majesty. Nama tersebut terinspirasi saat mereka tengah mengantri untuk konser Rice di Berkeley Performance Center. Kelimanya saat itu mendengarkan lagu-lagu Rice dengan boombox. Pada akhir lagu Best Till Day, Portnoy mengatakan bahwa lagu tersebut terdengar sangat majestik. Mereka pun kemudian memilih nama Majesty lantaran dinilai bagus untuk nama band. Para anggota Dream Theater saat itu memiliki jadwal yang ketat hingga bekerja paru waktu. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berhenti kuliah dan fokus pada bandnya. Dream Theater kemudian mengisi berbagai konser di sekitar wilayah kota New York pada awal 1986. Mereka kemudian merekam demo bertajuk The Majesty Demos dan seribu keping kaset berhasil terjual. Sebelumnya, berbagai pilihan nama diusulkan dan diuji mulai dari Glaser, Magus, hingga M1. Mereka sempat menggunakan nama Glaser selama satu minggu. Namun para penggemar kurang setuju dengan nama tersebut. Hingga akhirnya, ayah dari Portnoy mengusulkan nama Dream Theater yang diambil dari nama sebuah titik terkecil di Monterey, California. Hingga kini, nama Dream Theater pun dikenal secara luas oleh masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!